Dari putri-putri proklamator Bung Hatta kita sudah mendapatkan cerita mengenai sosok proklamator yang juga wakil presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal dengan pola hidup sederhananya. Lalu bagaimana dengan sosok Bung Karno melalui putranya Guntur Sukarno Putra? Ada sisi lain dari presiden pertama Republik Indonesia ini dalam hal selera bilenernya? Egan penasaran? Ya, ini ada menu-menu sederhana sebagian besar menjadi pilihan Bung Karno baik pada saat di istana maupun di rumah. Apa saja informasinya ini untuk Anda? Sarapannya itu dilakukan di teras belakang istana merdeka sambil menerima tamu-tamu. Itu biasanya sarapannya dua pisang keboh kerbus kemudian dikombinasi dengan apa itu kopi tubruk tapi kopi tubruknya harus dibikin oleh pelayan istana yang namanya Pak Sarnapi panggilannya Pak Opi karena kopi tubruknya enak sekali itu itu kalau sarapan pagi di teras istana merdeka beda kalau sarapan paginya di ruang makan keluarga kalau di sana itu biasanya sarapan paginya apa itu? roti bakar, panggang dengan diolesin madu arab kemudian ada telur setengah mateng telur kampung kemudian biasa satu sloki madu arab kemudian air putih kadang-kadang pakai kopi kadang-kadang enggak kalau makan siang kalau makan bersama keluarga di ruang makan istana merdeka itu biasanya macam-macam lagi itu makanannya yang penting ada nasi putih kemudian sayurnya kalau yang paling favorit itu sayur lodeh tapi sayur lodehnya itu tidak boleh terlalu asin cantan-santannya juga enggak boleh terlalu kental harus ada aroma bukan aroma harus ada rasa manisnya kemudian rebungnya itu harus rebung spesial rebungnya harus rebung dari bambu petung kalau sayur lodeh biasanya dikombinasikan dengan bisa ayam goreng atau ikan ikan kembung goreng kemudian juga kalau ada kiriman dari Jawa Timur itu goreng gerinting atau lorju kemudian bisa juga dikombinasikan dengan botok dan lain sebagainya itu kurang lebih kalau makan siang dan setelah makan siang selalu apanya dessertnya itu buah-buahan segar kadang-kadang kalau sedang musim ya durian duriannya durian si tokong dari pasar minggu atau ada lagi durian yang dari Kalimantan dari Riau dari Riau itu ada durian yang kecil tapi enak sekali itu kerantungan namanya kalau sayurnya sayur asam itu biasanya kombinasinya kembung goreng kemudian juru masaknya itu itu sejak dari Jogja sudah jadi juru masak namanya Ibu Citro itu sangat sangat cocok dengan seleranya Bung Karno itu masakan apa saja terima kasih